Oke, hari ini kita mau Daiso haul. Jadi ini barang-barang yang tadi udah jadi di Daiso Sebenarnya itu keperluan sehari-hari. Jadi kita buka aja satu-satu Pertama ini ada snack Ini sebenarnya belinya di Lawson Tapi ini buat stok buat stok makanan di kamar Ini aku beli karena desainnya lucu dan kayak sepasang gitu Next ini ada panci Sebenarnya di dorm itu udah dapet panci Cuman aku gak ngerasa nyaman kalau harus sharing sama orang Jadi aku decide buat beli sendiri Dan ini pancinya itu khusus kompor induksi. Karena di dorm ini kompornya itu kompor induksi Kalau khususnya ini itu harganya 500-ian Atau sekitar 60-70 ribu Dan semua barang di Daiso disini itu Harganya 100 yen Atau sekitar 11-an ribu Kecuali dia tulis harga Yang lain Terus Next aku juga beli ini Ini aku pengen pake buat Lapi ring Dan aku beli karena warnanya lucu Warna pink gitu Terus disini ada freezer bag Ini Isinya ada 8 Dan aku beli ukuran yang large Jadi ini tuh fungsinya buat taro makanan Buat dimasukin ke kulkas Dan aku juga sengaja beli yang motif sakura Supaya aku bisa gampang bedainnya Dan gak ketukar sama yang lain Terus ini ada snack lagi Beli Daiso Kayak semacam snack potato Atau rasa tomat gitu Susu Buat sarapan Terus ini juga pisau Buat aku pake sendiri Karena Again disini tuh disediain Cuman Kayak lebih enak Kalau aku pake punya aku sendiri aja Dan aku sengaja beli warna pink juga Supaya gampang bedainnya Next ada kaos kaki Ini Rencananya aku mau pake Kaos kakinya buat tidur Karena bahannya enak Dan ini itu khusus yang perempuan Selanjutnya ada topless Topless harganya Rp. 300.000 Atau sekitar Rp. 50.000 Jadi Ini sih rencana aku pake Buat aku bawa bekal Dan tadi sebenernya aku ambil yang plastik Karena lebih murah Cuman aku pikir Kayaknya enakan aku belinya yang kaca Karena dia tuh heat resistant Dan bisa dipake di microwave Jadi Multifungsi selain Buat bekal Bisa buat panasin makanan juga Next Ini ada kayak Semacam kontainer gitu Ini aku beli buat keringin piring Yang abis dicuci Di samping wastafel itu sebenernya disediain Cuman kayak penuh dan tumpuk-tumpuk gitu Jadi aku beli ini supaya bisa Taruh semua barang-barang yang punya aku di kotak ini Next ini cooking spoon Bahannya silikon Buat masak Dan aku ambilnya yang sendok Supaya bisa dipake buat tumis Dan juga sup juga Jadi kayak bisa dipake buat Bayang jenis makanan Dan ini harganya juga 100 yen Next aku beli laundry mat Ini buat Cuci Pakaian-pakaian dalam Di mesin cuci Ini ukurannya lumayan Kayak sekitar sini Panjangnya Terus aku juga beli keranjang Ini keranjangnya nanti bakal aku pake Buat taruh sabun Sikat gigi Sampu dan lain-lain Biar nanti kalo aku mandi Aku tinggal bawa satu keranjang ini doang Next ini ada Next ini ada microfiber cloth Ini aku beli buat Handphone dan juga laptop Aku juga beli ini Ini kayak semacam Spaghetti instant gitu Menarik Menarik dan lucu Ada gambarnya Terus aku juga beli data jen Buat cuci baju Ini saya lotip Isi dua Yang kecil Dan terakhir aku beli label juga Karena Bareng-barengnya mau aku labelin Supaya bisa bedain Dan gak ketuker sama yang lain Oke last Belum last Aku juga beli tas ini Ini mau aku pake buat taruh baju kotor Supaya kalo mau dibawa ke mesin cuci Gampang tinggal bawa satu tas doang Dan aku juga beli ini Ini rencananya buat taruh baju bersih Yang habis dicuci Supaya lebih gampang bawa ke dalam kamarnya Okay so Jadi itu aja Ada iso haul hari ini Total belanjanya itu 2856 yen Dan Menurut Menurut aku Cukup reasonable harganya Karena Kualitasnya bagus Dan harganya murah Jadi Dan bareng-bareng ini Lumayan awet juga Biasanya Jadi itu aja Video kali ini Dan jangan lupa nonton video yang lain juga Dan jangan lupa nonton video ini